Pelabuhan Tanjung Tembaga Selain digunakan sebagai tempat bongkar muat kapal-kapal besar, pelabuhan ini juga ramai didatangi wisatawan yang ingin berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang digadang-gadang sebagai wisata bahari terindah di Jawa Timur. Membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 40 menit untuk menuju Gili Ketapang menaiki kapal. Gili Ketapang merupakan sebuah desa dan pulau eksotis yang terletak di Selat Madura, berjarak 8 km dari lepas pantai utara Probolinggo. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pulau ini dihuni oleh kurang lebih 10.000 jiwa. Sebagian besar penduduk di pulau ini adalah suku Madura dan bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Kalau saya pribadi, sebelum dijadikan wisata, kami kerjanya itu nelayan. Jadi waktu nelayan itu, kerjanya mulai habis duhur sampai jam 8 pagi biasanya. Itu belum tentu. Alhamdulillah dengan adanya wisata ini, kerjanya cuma setengah hari. Berangkat jam 6, jam 12 sudah pulang. Tapi untuk sekarang, Alhamdulillah lumayan lame sih pengunjung itu. Sebagiannya kan, wisata Gili Ketapang itu yang bagus di dalam lautnya, pembunggarannya, dan juga bisa butuh sama anemo itu. Gili, dalam bahasa Madura, memiliki arti mengalir, dan Ketapang merupakan asal dari desa tersebut. Menurut mitos setempat, Gili Ketapang dulunya merupakan bagian dari kelurahan Ketapang yang terletak di kota Probolinggo. Terjadi peperangan antara penyebar agama Islam pertama di Jawa Timur yang bernama Sheikh Molana Ishak dengan suku Dayak yang tinggal di desa tersebut. Kemudian Sheikh Molana Ishak menancapkan tongkat sakti yang dimilikinya sehingga daratan desa tersebut terbagi menjadi dua. Dan sebagian daratan tersebut sampai ke tengah laut. Sedangkan menurut legendas tempat, pulau ini pada awalnya menyatu dengan daratan desa Ketapang. Kemudian secara gaib, bergerak lambat ke tengah laut karena gempa dasyat akibat letusan Gunung Semeru. Dan faktanya, sampai saat ini tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul dari Gili Ketapang. Meskipun secara administratif, pulau ini masuk ke dalam kecamatan Sumber Asih. Tetapi kenyataannya, pulau ini terlihat lebih dekat dengan kecamatan Mayangan. Pada tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur membuat sebuah program bernama Visit East Java dengan tujuan untuk memperkenalkan pada dunia bahwa Jawa Timur memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang sangat istimewa sehingga menarik untuk dikunjungi. Tertulis dalam salah satu jurnal, program Visit East Java menjadikan Gili Ketapang sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Jawa Timur. Namun kenyataannya, program tersebut masih belum bisa menjadikan Gili Ketapang sebagai salah satu objek wisata unggulan. Mulai pada tahun 2016 hingga tahun 2017, pulau ini perlahan berubah menjadi pulau wisata bahari. Hal ini tak lepas dari tangan para pemuda desa pulau tersebut. Melalui tangan Lailul Marom, Rohman, dan Kunin, pulau ini mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ada teman dari UB, Universitas Brawijaya, Malang, penelitian skripsi untuk suhu air. Terus saya ikut Mas Marom, Mas Kunin. Selesai penelitian, teman dari UB itu kebetulan, sukanya suka snorkeling. Jadi saya ikut juga, ikut juga sama Mas Marom barengi. Lambat Laut, kami posting di Instagram. Posting di Instagram itu banyak yang meminati. Kok bagus? Dimana ini? Dimana ini? Padahal di sini masih sampah loh. Di pantainya masih sampah. Terus banyak yang ini yang minat ya. Kenapa nggak jadi kepentri baja? Muncul ide itu, terus saya yang mendanai, Mas Marom yang punya gagasan, Mas Kunin yang support. Kami pertama itu 6 orang. Terus meningkat, meningkat, meningkat. Tiap harinya itu ada, ada terus. Pas boomingnya itu 2017-18. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian bagi suatu negara. Salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian adalah sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu laju perekonomian suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai salah satu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi objek wisata. Pariwisata dianggap mampu meningkatkan kondisi keuangan suatu daerah dengan jangka waktu yang lebih cepat daripada sektor komoditas lainnya. Setiap daerah memiliki beragam potensi-potensi unggulan yang dapat dieksplorasi keindahan maupun keunikannya dan mengumasnya menjadi sebuah destinasi pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang mana pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang terdampak. Hadirnya objek wisata snorkeling di Gili Ketapang turut menyebabkan pergeseran pada mata pencaharian masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat sudah tidak lagi bergantung pada hasil laut dan mulai bergeser pada sektor pariwisata. Hal ini tentunya memunculkan banyak jenis lapangan pekerjaan baru yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan pariwisata di Gili Ketapang turut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat setempat. Sektor pembangunan juga mengalami kemajuan. Sedikit demi sedikit, pulau ini mulai dilirik dan difasilitasi oleh pemerintah setempat. Mulai dari 2017, sebetulnya dari tahun itu sudah snorkeling, cuman tidak terlalu pesat. Yang begitu pesat, sampai dari 2017, terus sampai sekarang. Alhamdulillah Gili ini sampai sekarang dikenal. Yang diutamakan kita, awalnya bukan hanya penghasilan, gimana caranya Gili ini terfasilitasi. Dikenal, bagaimanapun pemerintah kan pasti memfasilitasi. Karena sudah terkenal di situ. Alhamdulillah, dengan harapan sedemikian, Alhamdulillah pemerintah memfasilitasi juga, termasuk dermaga. Pada saat ini, Gili Ketapang sedang berada di masa transisi, yaitu tahap di mana ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang, produktivitas mulai meningkat, dan beralihnya tenaga kerja ke sektor industri. Orang mana orang Gili? Oh, yang wisata itu. Iya dong? Iya enggak? Tenaga dari? Baru wisata. Itu kan sisi positif. Kalau dulu nih, tahun 2000-an saya, oh, yang Gili. Kencang mau diikili. Kok mau tinggal diikili. Jauh dari peradaban. Sekarang orang mana? Gili ketapa? Oh, yang paling wisata semua. Bang. Tahu semua. Tahu semua. Jangan kerja. Progohing. Sejawa Timur? Iya. Oh, jelas. Ini mau. Apa wisata buah yang terbaik? Bahari terbaik. Bahari terbaik. Sejak awal, masyarakat Gili Ketapang secara mandiri mempelajari dan mengembangkan tanah yang mereka miliki untuk kemajuan pariwisata di pulaunya. Dan saat ini, Gili Ketapang memiliki wajah baru sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Pulau ini dalam seharinya rata-rata dikunjungi oleh ratusan wisatawan pada masa sebelum COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan operator atau agen travel yang membuka jasa paket wisata ke Gili Ketapang. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 16 operator yang beroperasi di Gili Ketapang. Pantai pasir putih yang indah dengan pemandangan alam yang mempesona, kegiatan menyelam atau snorkeling dengan harga yang terjangkau, terumbu karang yang cantik dan banyak jenis ikan cantik yang mudah ditemui. Alasan-alasan tersebut menjadi poin jual utama dari perkembangan wisata di Gili Ketapang. Perkembangan pariwisata di Gili Ketapang memunculkan permasalahan baru. Pembangunan pariwisata yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan yang selaras dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya beberapa keganjalan dalam sistem pengelolaan kawasan wisata di Gili Ketapang. Hal ini diperparah dengan masyarakat lokal yang belum dapat berpartisipasi secara maksimal dalam membangun kawasan wisata. Dan beberapa golongan masyarakat masih enggan menerima wisatawan asing yang datang ke pulaunya. Gili Ketapang masih dilanda berbagai macam persoalan seperti banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu kambing yang jumlahnya sangat banyak dengan begitu saja dibiarkan berkeliaran di seluruh penjuru pulau. Kerusakan terumbu karang dan menyusutnya ukuran pulau juga menjadi permasalahan utama yang patut diperhatikan. Hal ini selain disebabkan aktivitas wisata dan keadaan cuaca juga disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang dengan seganya mengeruk pasir dan mengambil sekaligus merusak terumbu karang untuk dijadikan bahan baku bangunan rumah dan akses kapal untuk bersandar. Kurangnya edukasi pada masyarakat lokal menjadi sumber utama berbagai persoalan yang terjadi di pulau ini bahwa aktivitas yang merusak lingkungan apabila terus dibiarkan dapat berdampak pada keberlangsungan pulau tersebut di masa yang akan datang. Terdapat dua dermaga untuk pemberhentian kapal di Gili Ketapang. Pertama adalah dermaga utara. Dermaga ini dibangun sekitar tahun 1980-an dan merupakan dermaga pertama yang dibangun di Gili Ketapang. Dermaga ini menjadi tempat yang paling sering digunakan untuk pemberhentian wisatawan dan kegiatan sehari-hari masyarakat lokal. Namun kini, kondisinya semakin memprihatinkan. Kedua adalah dermaga selatan. Dermaga ini mulai dibangun pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dan telah menelan APBD satu provinsi Jawa Timur sekitar 40 miliar. Dengan tujuan untuk menggantikan dermaga lama yang berada di sisi utara dengan tingkat keamanan yang sesuai dengan standar. Dermaga ini memiliki akses jalan langsung sepanjang 1 km untuk menuju tempat wisata yang berada di sisi barat. Hadirnya dermaga ini nyatanya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan berwisata dan kegiatan sehari-hari masyarakat lokal. Intinya pengelola kami ini tidak mengikuti aturan. Kalau mengikuti aturan, sejelasnya turun di sini. Karena di pasir itu kan khususnya orang-orang berwisata. Intinya harus mengalokasikan tempat. Intinya kalau turun di sini, otonomi yang ada di sini, ekonomi yang di sini ini bisa mengangkat. Orang punya ojek, orang punya sepeda ontel, orang punya bentor. Intinya kan bisa bekerja semua. Bukan hanya kita saja yang bekerja di wisata. Juga yang lainnya bisa bekerja. Nah di situ. Di mana kesadarannya? Di situ. Selama beberapa tahun ini. Kok masih belum tersadar-sadar juga? Terlebih lagi, apabila wisatawan datang melalui dermaga ini, langsung disambut oleh sebuah fenomena yang tidak menggambarkan predikatnya sebagai tempat wisata bahari terbaik di Jawa Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton TerDENK Sehingga mendapatkan Bisa mendapatkan Bisa mendapatkan Beli menyatakan Bisa menonton Dari Bisa komen Bisa ditemukan Sebenang tinggal Ada sales Bagaimana? 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 Ya sebenarnya nggak enak sih Kemarin kan ini bakar Pengennya yang bersih Tapi orang lain itu buangnya itu sembarangan Kalau sampah yang di sana itu ada yang bersihin nggak dari pihak DLH? Ada mas Ada? Ada ya? Setiap berapa minggu sekali? Sebulan sekali mas Sebulan sekali dibersihin Katanya itu Tapi benernya? Bener sekali Satu kapal Langsung semua gitu Bersih tapi mas? Bersih Biasanya bersih ya? Bagaimana? Kita itu sangat menyesali Karena nggak bisa berbuat apa-apa Ya karena itu Kebiasanya itu Orang sini kalau buang sampah itu ke laut Jadi repot Walaupun kita sudah menyediakan topong sampah Di pinggir jalan Ya Gimana? Ya karena faktor kebiasaan Jadi mereka langsung buangnya ke laut Kalau dulu sih sempat ada DLH Cuma sekarang sudah nggak jalan Nggak tahu kenapa Kabarnya Arumi Basin pernah kesini Itu ngebersihin sampah disini Atau gimana? Oh itu cuma yang di pinggiran sana mas Yang sedikit-sedikit lah Kalau yang menumpung ini Gimana? Tapi Arumi Basin waktu itu lewat sini? Lewat Tapi nggak dibersihkan sama dia? Ya gitu lah Sepat sampah itu dibuat tahun 2018-an Ya cuma Ya itu tadi Percuma walaupun dibuat Karena Kebiasaannya orang sini itu kan Membuang sampahnya itu langsung ke laut Ya itu kosong Nggak pernah terpakai Padahal kita sudah menyediakan Dari Perhubungan Halo Oh ini putih harus Oh ini putih harus Kalau nggak ada angin beratan Dari buangnya Oh Ini jadi dibuang ke utara ya? Udah 4 hari ya Nggak balik lagi gitu ya Kembali lagi Berjumat Terus taruh angin barat Keluarganya pun juga Kalau angin ini kan Anak sudah Bermaduran Sesuai prediksi kita Sebelum kita kesana Kondisi sampah sama Kemudian Kondisi lingkungan juga sama Memang Sampahnya kurang diperhatikan Melihat kondisi sampah Yang memprihatinkan juga Informasi Sama teman-teman setempat Banyak Tambing mati gara-gara Terlalu banyak tumpukan sampah Setiap minggu Ada aktivitas Bersih-bersih pantai Mas Meskipun nggak tiap hari Tapi kita Setiap minggu pasti Untuk permasalahan Sampah sendiri Kami sulit juga mas Mau dibuang kemana Ini sampah Kalau buang di Propoligo Operasionernya besar Ya terpaksa dibakar Tidak adanya tempat Pembuangan akhir Atau TPA yang tersedia Dan petugas dari pemerintah Setempat Untuk mengaku tumpukan sampah Di pulau ini Semakin menyulitkan Persoalan sampah yang terjadi Sehingga masyarakat Menjadikan laut Sebagai tempat Pembuangan akhir Dari sampah-sampah yang dihasilkan Nah Kalau lingkungan Sementara ini Tidak sekotor dulu Mungkin Mungkin lah Mungkin Karena SDM-nya orang sini kan Sampai tahu sendiri sudah Kadang kalah Orang terbelajarnya Juga terikut Dengan adanya SDM yang rendah ini Jadi ngikut yang Ngikut yang rendah ini Lah disitu Yang kami bahwa Apa ya Gimana sih Hasil sekolahnya taruh dimana Sangat disayangkan Bu Saya tadi dilihat di sebelah sana itu Ada kambing mati Itu Kambingnya itu keracunan sampah Atau gimana ya Bu Tidak tahu Tiba-tiba mati Oh tiba-tiba mati Tapi gak dibuang di mana Dibiarin aja gitu Bu Dibiarin buang ke laut Oh dibuang ke laut Lagi-lagi dibuang ke laut Atau misal anak saya tidak bekerja disini Mungkin nanti cucu saya Kok gak punya pikiran seperti itu Kita kan harus punya pikiran panjang Gitu Karena hidup ini walaupun sementara Kita yang sementara Tapi ada Generasi yang baru lagi Ada anak kita Setelah ada anak kita Ada anak cucu kita Kok gak berpikir ke sana Semakin bertambahnya jumlah penduduk Yang beriringan dengan semakin mengecilnya area terbuka Maka tentunya Pelume sampah di pulau ini juga ikut meningkat Terdapat kurang lebih 10.000 jiwa hidup di pulau ini Jika dihitung rata-rata satu orang Menghasilkan 0,3 kg sampah dalam sehari Maka Gili Ketampang telah menghasilkan Kurang lebih sekitar 3 ton sampah dalam seharinya Hal ini Belum ditambah dengan jumlah wisatawan yang datang Dimana rata-rata dari mereka Pasti menghasilkan sampah yang juga tidak sedikit jumlahnya Kemana semua sampah ini pergi Jika terdapat sebuah lelucon Yang mengatakan bahwa Jumlah populasi kambing di pulau ini Semakin mendekati populasi manusia Dan rata-rata dalam seharinya Kambing membutuhkan pakan sebanyak 1-1,5 kg dalam sehari Maka tentunya Hal ini saling menguntungkan Namun sayangnya Tidak semua kambing yang hidup di pulau ini Akan berakhir ke perut manusia Rata-rata dari mereka Akan mati dan menjadi bangkai dengan sendirinya Dikarenakan gangguan dalam pencernaannya Kalau kotor itu kan Keenaknya di kita Malah kita risih Jadi gak enak Mau kemana-mana Apalagi di air Pas nyelem ada ini Ada sponsor biskuit di bawah Ada sponsor mie sedap Itu kan gak enak juga kan Jadi untuk bagi para wisatawan yang baru Ataupun yang sudah lama Mohon kita kerjasamanya Untuk sampahnya Kita buanglah sampah pada tempatnya Sangat sulit tentunya Apabila harus menyembunyikan sampah sebanyak ini Demi menjaga kawasan wisata yang terlihat bersih dan indah Kurangnya peran masyarakat dan pemerintah tempat Membuat permasalahan sampah di Gili Ketapang Tidak menemukan titik terang selama berpuluh-puluh tahun Ini rencananya mau snorkeling disini Sehubungan airnya keruh Kita pindah ke sepot yang utara Penyebabnya apa sih pak Kalau airnya keruh? Kalau penyebabnya air keruh ini Faktor hujan Sehingga tempat-tempat yang kami Mau snorkeling pasti keruh Bukan kotor keruh Itu pun keruhnya itu Kadang-kadang gak sampai sehari Berjam-jaman Kadang saja Jam Kadang saja jam setengah Cuman kalau seperti ini kan Kasian yang menunggu Karena alam gak bisa diprediksi Gitu Akhirnya untuk Gili Ketapang Banyak sepot Keliling Karena ada angin utara Pindahnya ke selatan Angin selatan Pindahnya ke utara Disitu Jadi Gili Ketapang ini Dikeliling sepot snorkeling Terumbu Karang Terumbu Karang Merupakan satu-satunya aset bagi Gili Ketapang Yang menjadi daya tarik tersendiri Dan berhasil mendatangkan banyak kewisatawan dari berbagai kota Bahkan dari mancanegara Dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2020 Menetapkan Gili Ketapang sebagai kawasan konservasi Dalam rangka melindungi dan melestarikan potensi yang berada di kawasan tersebut Ekosistem Terumbu Karang Merupakan tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung pada ekosistem ini Namun sayangnya Ekosistem Terumbu Karang di pulau ini Banyak menghadapi tekanan berat Luas Terumbu Karang di pulau ini mengalami penyusutan yang signifikan Tertulis dalam salah satu jurnal Yang diterbitkan oleh Universitas Trunojoyo Madura Luas Terumbu Karang yang terdapat di pulau ini mencapai 29,95 hektare Dan sampai tahun 2019 Jumlahnya terus menyusut hingga menyisakan 15,87 hektare Sebagai salah satu nilai jual utama snorkeling di bidang parwisata Tentu Terumbu Karang menjadi salah satu aset yang sangat penting untuk dijaga Kegiatan snorkeling di Gili Ketapang Nyatanya belum mengindahkan aturan-aturan agar ekosistem Terumbu Karang tetap terjaga Masih banyak terlihat Para wisatawan yang melakukan kontak langsung dengan organisme laut Bahkan tidak segan untuk menyentuh dan menginjak Terumbu Karang Dikarenakan kurangnya pengalaman dan keahlian dalam melakukan kegiatan snorkeling Tidak ada yang kebersihan saya kebersihan awal Tidak ada untuk lepas jangkar Maksudnya tidak memperbolehkan lepas jangkar Itu saya, inisiatif saya Karena setiap hari kalau dilepas jangkar Semakin hari semakin rusak Kenapa untuk pengunjung tidak boleh menyentuh karang Karena karang itu sensitif, gampang stres Kalau stres masih sembuh tidak masalah Takutnya sudah mati 2016 dulu masih belum ada jaringan punggung Ikan nemo alam itu memang ada Nah sekarang kita harus beli untuk hiasan aktivitas wisata Kenapa demikian? Ikan nemo itu dimakan oleh kerapu yang lari dari karangkai Kirain ikan nemo itu memang habitatnya di sana Ya udah Kalau 2016 ya Kalau yang alam itu masih banyak Yang di pinggir-pinggir sini masih banyak Kalau yang dibuat wisata itu Karena ada karambah itu Habislah Mau tidak mau nyetok untuk hiasan keperluan komersil pariwisata Kalau tidak begitu Ya kurang hiasan Masih sebentar aja Langsung dari lagi Masuk di aquarium Masuk di aquarium Sekepnya sekepnya ebu Seekor Nyarah di alam Merusak Karena usianya juga tergolong singkat Tergolong singkat Ya kan yang di alam itu Bereproduksi secara alamnya Komersil untuk pariwisata Kan ada budidayanya juga Terumbu karang Merupakan salah satu habitat bawah air yang dilindungi oleh undang-undang Tertulis dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 35 huruf A sampai D Setiap orang yang menambang, mengambil, dan merusak terumbu karang Akan dikenakan pidana sesuai pasal 73 ayat 1 huruf A Dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun Dan paling lama 10 tahun Atau denda paling sedikit 2 miliar rupiah Dan paling banyak 10 miliar rupiah Saya sebagai salah satu alumni dari Perikanan Kelautan Yang cukup konsen dengan lingkungan Kebetulan saya sendiri pernah mengunjungi Gili Ketapang Dan mengangkat isu tentang lingkungan di Gili Ketapang ini Melalui tulisan yang saya publikasikan Melalui media telusuri Dan melihat bagaimana wisata bahari di sana berjalan cukup masif Di bidang pariwisata juga masih banyak beberapa bentuk pelanggaran Seperti wisatawan bahkan pemandu wisata Yang cukup abai dengan peraturan Untuk menjaga ekosistem terumbu karang Misalnya seperti kontak langsung dengan menyentuh Bahkan juga menginjak terumbu karang Turgat sendiri juga melakukan Lempar jangkar di area terumbu karang Padahal Gili Ketapang sendiri itu Termasuk kawasan konservasi kelautan Terumbu karang itu merupakan ekosistem atau rumah Bagi berbagai jenis organisme akuatik Sementara itu karang termasuk hewan Yang mudah stres dengan adanya perubahan lingkungan Bahkan untuk masa pertumbuhannya sendiri Selama satu tahun itu hanya tumbuh sebesar 1 cm Karena yang stres ditandai dengan adanya perubahan fisik Seperti memuti atau biasa kita sebut dengan coral bleaching Apabila dibiarkan terus-menerus Kerusakan terumbu karang ini Nantinya akan berdampak pada keberlanjutan wisata di Gili Ketapang Tidak akan ada lagi ikan badut yang berdatangan Padahal ikan badut sendiri menjadi daya tarik pengunjung di Gili Ketapang Berkurangnya jumlah terumbu karang di pulau ini Tidak hanya disebabkan oleh aktivitas wisata Tetapi juga disebabkan aktivitas masyarakat Yang secara sengaja mengambil terumbu karang Untuk dijadikan bahan dasar pondasi rumah Selain itu terumbu karang juga sengaja dirusak oleh hoknu masyarakat Sebagai akses jalur bagi kapal untuk bersandar Dengan tujuan agar ketika air laut sedang surut Terumbu karang yang berada di bawahnya Tidak menggores badan kapal yang menyebabkan kerusakan Jenis sekarang di perairan-perairan ini kan ada dua ini Ada utara, ada selatan Yang utara ini dominan soft coral Yang selatan hard coral Yang soft coral ini yang paling rusak Paling habis sekarang Sudah banyak jenis-jenis soft coral yang bagus itu habis Yang hard coral yang pinggir sana Yang sisi tengah yang dibuat snorkeling itu masih 70% lah Kerusakan soft coral karena semakin banyaknya penduduk Semakin banyaknya perputaran ekonomi Jadi kapal-kapal tangkap semakin banyak Terus dibuat jalan kapal Maksudnya gini mas Kapal itu ada dua tempat kan Di tengah, di sini Nah untuk mau masuk ini Dia harus rusak karang dulu Buat jalan Biar tidak rusak kapalnya Kena batu, kena karang, kayak gitu Jadi yang soft coral rusak 80% habis Menurut data yang kami cari dari banyak sumber Informasi mengenai luas pulau ini Tidak ada satupun yang sama Namun, rata-rata menyebutkan bahwa Luas gili ketapang adalah sekitar 68 hektare Dan termasuk ke dalam kategori sebagai pulau kecil Luas pulau ini selalu mengalami penyusutan setiap tahunnya Akibat dari pengambilan pasir untuk dijadikan bahan dasar bangunan rumah Buat apa pasir bu? Buat apa? Pak selamat pulau Well, kita segera Bisa lah Bisa Bisa Angkuasih bedih mengari ya? Ini yang seperti bedih mengari ya Ingin apakah Atau coba teruskan kari? Ya tidak dikurat quali Sudah teruskan kari-uri hai 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 bantasan ewek kira-kira banyak penyaknya iya berbeda berdiri ya Hai ini yang gue ngak deng ya ini sempit Hai kenapa ini Bu Bangkuan keberdita se kebukun keberdita segini bisa keberdita segini bisa beri semen disini ada rapat masalah pasir, pengambilan pasir pasir itu tidak boleh dampil, sekarang tidak boleh dampil karena kesepakatan dari masyarakat takut perahu bocor kena batu akhirnya bisa mengambil batu yang melewati aluran, bisa, selain dari itu tidak bisa setelah itu masalah pengambilan pasir, orang itu tidak boleh, yang namanya pelaturan tidak boleh apalagi satu bok, satu cuil pun tidak bisa karena namanya pelaturan terus saya punya usulan, saya siap pak bisa menjadi tributor yang penting pemerintah itu bisa nyupli pasir seharga murah sampai di gini ketapang saya siap menjadi tributornya cuma dalam pengajuan dari pemerintah, sampai sekarang belum ada putusan, masih dalam pengajuan sampai tiga kali saat terakhir di Malang kalau boleh tahu pengajuan pertama tahun berapa? tahun 98 iya dulu masih kecil saya dulu anak-anak kecil berjudi saya nggak kelihatan jadi bangunan itu, habisnya jadi bangunan sebetulnya rencana saya dulu adik-adik mau buat solusinya ini tentang pasir ini makanya masyarakat sudah terpaksa yang terpaksa nggak ada solusinya, rumah melarang intinya kan gitu ya Kusma pun tidak akan melarang mengeritik tapi nggak membangun iya nggak ada solusi seandainya ada solusi, baru walaupun orang yang agak mampu beli pasir Lumajang masih tetap ambil pasir ini nggak dicampur, masalah urukan fondasi iya orang kan fondasi kalau pasir Lumajang berapa? dulu saya pernah beli pasir Lumajang harganya 400, bisa mencapai 1.300.000an iya, nuruni dari pelabuhannya kan ngisi ke sak itu 150, nuruni 150 kapalnya 300 terus sampai di Diramaga Pulau Gilin naikin 150 lagi ke lokasi ya? enggak, masih kan naikin oh naikin doang? naikin lagi ya, dari kapal naikin lagi terus Tosa ya Tosa masih, dulu becak saja per becak itu 23.000 setelah ditotal 1.700.000an beli 400 mencapai 3.500.000an 3.500.000an 2.500 tolik kapal naikin bersum crucang ya siap-siap nggak pakai pasir pantai ini pak? oh iya karena kalau memakai pasir di Lumajang Itu membutuhkan biaya yang banyak Jadi kita memakai Pasir putih saja Cuman kadar garamnya kita Dicampur Dengan air kapur Biar kita tambah melengket Ini keunikan disini Dan tidak membutuhkan biaya yang banyak Ini pasir disaring dulu Atau langsung ngambil Tergantung kalau dibuat kulit Kulitan luarnya itu kita saring dulu Pakai saringan yang halus Kalau kita buat cuma nata bata Cukup gitu saja Tidak usah disaring Pasir-pasir ini sengaja diambil Dan ditimbun oleh masyarakat Di tempat yang tidak terkena oleh air laut secara langsung Membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun Untuk menimbun pasir yang terkumpul Hingga siap pakai untuk bahan dasar bangunan rumah Beberapa oknum masyarakat Secara rutin mengambil pasir Dari pantai setiap harinya Untuk dikumpulkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan Atau dijual kembali kepada masyarakat Yang sedang melakukan pembangunan Jangan masnya dulu ini Pasirnya sampai pantai? Wah jauh Kita bisa main bola Sampai kapal itu Batas kapal Batas kapal ini ya? Kita bisa tiduran di sini Kalau bulan purnama itu Sukanya masyarakat itu tiduran di pantai Perkiranya itu berapa tahun yang lalu? Tahun 90-an 2000-an sudah tidak ada Kalau sore Kita main bola di pantai Terus main Kasti atau apa itu? Kasti Kasti Kalau kata orang sini itu Lagi tangkap itu sodor Nama permainan Sodor Biasanya main di pantai Paling dari Pelengsengan itu Kalau dulu Semasa saya sekitar 30-40 meter Dulu anak-anak kecil masih sama-sama Semasa-masa saya itu kan mainnya kan di pasir Sekarang tidak ada pasir ini Karena kebobrokan Kebobrokan masyarakat Tidak memikirkan nasibnya desanya Malah desanya menyusut Bukan membesar mengecil Terlalu dibiarkan Orang suruh jangan ambil pasir Yang jual tidak ada di sini Orang yang tidak mampu membeli di Propolinggo Kan tidak mungkin Saya dengar kabar katanya Warga sini ada yang ambil pasir di pantai Terus dijual lagi di sini pak? Ada Barangkali ada yang negor Kalau masyarakat yang negor Kan jadi kontrak Kecuali pemerintah daerahnya Yang ngasih arahan Yang ngasih teg-tegoran Untuk menyelamatkan desanya Itu harus Harus jaganya yang bagus Pemerintah desanya Kalau memang membuat pelaturan Harus pelaturan yang pas Ada orang yang melakukan sesuatu Tidak ada tindakan Kan percuma Yang namanya pelaturan Mesti ada tindakan Jadi orang itu Punya efek jera Kan gitu Peraturan tentang pasir Juga tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf I Yang melarang setiap orang Untuk melakukan penambangan pasir Pada wilayah yang apabila secara teknis Ekologis Sosial Dan atau budaya Menimbulkan kerusakan Pencemaran lingkungan Dan merugikan masyarakat sekitarnya Dan bagi yang melakukan tindakan tersebut Akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 73 Ayat 1 huruf D Dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun Dan paling lama 10 tahun Atau denda paling sedikit 2 miliar rupiah Dan paling banyak 10 miliar rupiah Di balik keindahannya Kemajuan pariwisata di Gili Ketapang Nyatanya masih meninggalkan berbagai persoalan Yang belum terselesaikan hingga saat ini Kalau awalnya itu banyak yang tentang Menentang kita itu banyak Cuma tiga orang Lawan Lawan berapa ribu orang ini 6 ribu kakak Di sini Kita dilawan toko masyarakat Masyarakat sendiri Ya kita di Di Cemoi Oh kaya orang gila itu Sekolah tinggi-tinggi Ngapain kalo bersih-bersih pantai Kaya gitu Kaya orang gila ya Ya Alhamdulillah Hasilnya begini Kalau wisata awalnya itu kan Awalnya itu kan Masyarakat itu ikut Pandil juga Untuk yang disebut Masyarakat-masyarakat Ya betul memang awalnya seperti itu Ada orang-orang yang nganggur Ngojek Sekarang kan ada tamu dua dijemput Tamu tiga dijemput Seakan-akan kan dikuasai oleh Sedul kelinga sendiri Jadi orang-orang yang pengangguran ya Di sini itu Tidak ada kesempatan Padahal Di situ Di pasir barat itu Itu Desa tidak dapat apa-apa Desa tidak dapat apa-apa Karena saya Yang tahu persis di wisata ini Kami menginginkan Sangat menginginkan Hasilnya dari wisata ini Untuk Untuk Anak yatim Untuk fakir miskin Intinya untuk yang berobat Untuk sunat masal Tapi tidak ada Kami yang ditangiskan sampai sekarang Belum terwujud Gitu Yang ditangiskan kami hanya itu Gitu Loh kok Kok kita saja yang makan Mereka kenapa tidak bisa makan Padahal daerahnya mereka kan Kok kita saja yang makan Kok mereka itu tidak terdampak Jika ada sesuatu kan terdampak mereka Gitu Di situ Yang kami ditangiskan hanya ini Gitu Kenapa? Kita manusia Manusiawi Ayolah berfikir tentang manusiawi Pertentangan dari berbagai tokoh masyarakat sekitar Menjadi tanggung jawab tersendiri Bagi para pengelola kawasan wisata Di Gili Ketapang Carikan satu saja problem Di pariwisata bahari Gili Ketapang Yang bertendangan dengan sosial budaya masyarakat Gili Ketapang Carikan satu saja Kalau bisa seperempatnya Gitu Masyarakat Gili Ketapang 100% itu Islam Muslim 100% Tapi tidak berbudaya Islam Ya tak? Ini ya? Contoh Nah Lima waktu sholat Masjidnya 10% tidak terisi Berarti tidak berbudaya Islam Sudah Jadi kalau menerapkan syariah hukum agama Tak contoh lah Tak bantes Keadaan lah Kalau memang Kata masyarakat Gili Ketapang Mudurotnya lebih banyak Ya kami stop Kalau manfaatnya lebih banyak Ya kami lanjutkan Ayo lah Kita buka usaha seperti ini Dengan tanpa modal ini Tanpa modal deh Hanya modal awal Beli pelampung beli masker selesai Iya kan? Sedangkan tamu kesini gak utang bayar cash Kenapa tidak ada kesadaran kesana? Ayo Disitu Saya ingin membangun itu saja Ketika terujud Saya bersumpah Demi Allah Nyawa saya diambil sama Allah Gak masalah lah ya Hanya menginginkan itu saja lah ya Bergerak di bidang wisata Hanya menginginkan itu Kenapa? Karena anak-anak kami Cucu-cucu kami Akan Seperti ini nanti Membutuhkan Ustadz ini Membutuhkan guru ngajar ini Kan iya Disitu Ayo lah toleransilah Gitu Satu misal Ini terwujud Seperti ini terwujud Demi Allah saya Pasrah sama Allah Diambil kata pun Jawa saya Kini Sudah saatnya Gili Ketapang Untuk berbenah dalam menjaga predikatnya Sebagai pulau wisata bahari terbaik di Jawa Timur Perkembangan wisata di Gili Ketapang Telah memberikan banyak dampak Di berbagai sektor Bagi kemajuan pulau ini Sudah seharusnya Seluruh elemen masyarakat bersama-sama Untuk menjaga berbagai potensi alam yang tersisa Demi keberlangsungan pulau tersebut Dan menjaga aset Bagi generasi selanjutnya Gili Ketapang Eksotis dan indah berumur sampah Hidup dalam pelukan tangan-tangan serakah Giru yang indah terancam punah Terubuk karang menjadi singgah sana para penjajah Serupa dengan petugas kebersihan Kambing-kambing pun ditumbalkan Mati karena kelaparan Ataukah mati karena salah makan Pulau yang semakin menyusut Akibat turjana yang semakin berlarut-larut Menciptakan kerajaan yang tak pernah suruh Untuk berhenti mengeruk pesisir laut Namun sebuah akibat Tidak terlepas dari sebuah sebab Pariwisata menjadi simbol bangkit bangsa yang berada Terima kasih untuk segala keindahan yang telah dianugerahkan Hanya permintaan maaf untuk segala tindakan yang membuat kerusakan Terima kasih 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 Terima kasih